Terima kasih Eduard, Eduard, Eduard Sementara kita candle champion kita Di sudut merah Pastinya julukannya Wong Fei-Hung 29 tahun Asal kota Surabaya, 162 cm Dengan disiplin bela diri Wushu from Eagle Eye Solo Gunawan, Gunawan Gunawan Inspektur pertandingan kita pada malam hari Bung Sino, e.k. Fransino Tirta Dewan juri Max Metino didampingi Linson Simanjunta Juri 1, Mustadi Aneta Juri 2, David Strum Juri 3, David Kram Dan pastinya wasit kita Antoni Pejau Fighters selamat bertarung Pantar Kalian sudah tahu peraturanannya Ikuti perintah saya Indungi diri kalian Dan bermain sportif Touch club Balik sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Timekeeper Fight or ready Fight or ready Fight Title fight Di kelas Rawit Yang akan dibantu oleh Bung Bram Dan juga Bung Deddy Silahkan Bung Bram Terima kasih Ovi Pertarungan pertama kita malam ini Title fight Antara Eduard Fernanda Melawan Gunawan Yang tentunya Dua-duanya juga memiliki background Yang sama ini Bungnya Keduanya berasal dari Wusu Dan kita tahu juga rekod Gunawan di sini jauh lebih baik Dengan 8 kali menang Dan Sebagai pemegang Sabuk juara Dan langsung saja Keduanya Langsung masuk ke clinch Dan Double take down Take down coba dilakukan oleh Dan dibawa ke bawah oleh Gunawan Oke di sini Giletin Cuk Coba dilakukan oleh Eduard Tapi Tampaknya Dia juga menggunakan satu tangan Betul Dan Gunawan berusaha menghindar Dengan Masuk ke side control Tapi dikembalikan ke posisi Ke posisi half guard Dan di sini tampaknya Giletin cuknya sudah terlepas Dan Sekarang Eduard pun Scramble Tapi tetap dipegak Tapi Kontrol Kedu Satu tangan Kebantingan Di sini berhasil dilakukan oleh Gunawan Baik sekali Langsung side control Posisi samping Masuk saja Banting langsung Transisi dengan cepat Nis Serangan lutut Dan juga Tadi kita lihat Siku dari Gunawan juga Tampak Melakukan serangan-serangan Dengan menggunakan siku kanannya Ke arah muka dari Eduard Cerdik sekali ya tadi Dia jadi Pada posisi side control Dia dengan efisien Bukannya Dia menggunakan Sikut Dan menggunakan Nis yang diperbolehkan Di peraturan One Pride One Pride Betul sekali Dan Di sini tampaknya juga Eduard sebaiknya akan Lebih baik apabila Dia melakukan Underhook Tertama pada tangan-tangannya Untuk Mendapatkan posisi Yang jauh lebih baik Jadi tangannya harus Di bawah Ketiak Ya Nah masih aja Nis kembali masuk Ya Dan Eduard harus Geras Scramble Harus Dia harus keluar Dari posisi ini Karena disini juga Cukup berbahaya ya Karena dari side control Sendiri Gunawan bisa banyak Mengakukan serangan-serangan Seperti tadi ya Kita lihat Dia menggunakan Siku nya juga Dengan sangat baik Dan Serangan lutut Tadi kita lakukan Lutut kanannya Masih lutut terus Di Eduard harus Segera keluar Dari posisi ini Ini sangat berbahaya Dia harus Dia bukan hanya Hanya bisa bertahan saja Tapi dia tidak boleh Hanya bertahan saja Ini sepertinya Disini dia akan Gunawan mencoba Melakukan americana Americana atau shoulder lock Ya tampaknya baik Dia bisa keluar Dan Oh hampir Dan berhasil lepas Eduard berhasil lepas Sekarang kembali Berada clinch position Sekarang Dan elbow Dari Eduard Mendarat dengan telak Ya Disini yang Dari kedua Sepertinya dari kedua Tarungnya juga memiliki Striking yang berimbang Kembali lagi Dan dibawah ke bawah lagi Baik sekali Teknik takedown Yang dilakukan Oleh Gunawan Gunawan Kembali ya Sama ini posisinya Yang kita lihat kembali Di afgad Sepertinya sudah sangat Berbahaya Untuk Eduard Eduard hanya bisa bertahan Seberusaha untuk keluar Tapi tidak bisa Disini aja melakukan Double cover ya Yang dilakukan oleh Eduard Dan Kembali lagi Masih terus Serangan-serangan Dilakukan oleh Gunawan Dan Gunawan pun Tidak menyalakan serangan Bukan hanya ke arah kepala Tapi juga ke arah badan Dia terus mengontrol Mengontrol Eduard Eduard hanya bisa bertahan Apakah Eduard akan menyerah Sepertinya sudah Sudah hanya bertahan Lebih banyak bertahan Disini kita lihat ya Tapi Eduard Sepertinya masih belum menyerah Masih mencoba untuk mendorong Gunawan Tapi Gunawan masih belum menyerah Terusnya menyerang terus Dari ke badan Ke arah kepala Apakah akan dihentikan Perlawanannya sudah Semakin sedikit Yang dibelikan Hanya bertahan Yang dilakukan Yaitu melakukan double cover Dari posisi half guard Ini kita lihat ya Bung ya Nah dipas kali ini Di sekarang ke bawah Kembali turtle position Sudah mengharap Posisi turtle Eduard Dan disini Eduard Sembaiknya Lebih baik untuk Mencoba keluar dari posisi ini Bung cukup berbahaya Benar-benar Tapi ini top control Yang sangat Handel dari Gunawan Bahwa Kemana pun juga Gunawan tidak Mencoba melakukan Back mount control Atau tidak melakukan Hooks in Jadi joker sendiri Dan dimaham ke bawah lagi Oleh Gunawan Ini bukan saatnya Untuk melucu-lucu Karena ini keadaan yang Tidak Tidak menguntungkan Tidak menguntungkan Untuk seorang Eduard ini Bung Bukan saatnya Untuk showboating Iya 10 detik lagi Apakah bisa diselesaikan Oleh Gunawan Sedikit lagi Bung ya Yang dilakukan oleh Eduard Dan Ternyata masih Safe by the bell Eduard Masih bisa bertahan Untuk melanjutkan Apakah kita lihat Dia apakah masih bisa Masih lanjut lagi Tapi dia survive Dia selamat Ronde ini Ronde berikutnya ya Tentunya Apakah dia masih bisa selamat Di ronde kedua Nanti akan kita saksikan Dalam kondisi seperti ini Kita lihat Sebetulnya Gunawan sendiri Dia juga bisa Kehabisan tenaga Tadi sepertinya Banyak sekali Terutama di detik-detik terakhir Banyak sekali Pukulan dilakukan Sepertinya bertujuan Untuk menghabisi Ini Ada beberapa Fight Dimana Bisa terjadi Yang mau menghabisi Justru kehabisan tenaga Nah ini dia Sikutnya Tapi disini juga Kita banyak Bisa menyaksikan Lebih banyak Poin yang didapat Dari Gunawan Dari segi bantingan Maupun serangan-serangan Kukulan dan tendangan Terutama dari posisi Half guard Dan Gunawan Sangat mengerti Keunggulannya Dari bawah Jadi dia akan Menutup Membanting dan tidak akan Melepaskan Edward dari situ Ronde kedua Nah ini kita lihat Apakah kondisi Keadaan akan berubah Apakah Edward Akan keluar Dengan strategi yang baru Karena dia harus Segera Oke kembali Clinch langsung dilakukan Langsung saja Gunawan Kita lihat Clinch position Disini Dari posisi Clinch sepertinya Edward yang tadi Berusaha untuk Memelawan takedown Dibawa kembali oleh Edward Edward yang kali ini Berada di atas Namun segera Dikembalikan oleh Gunawan Baik sekali Kembali lagi Dari posisi yang Sangat berbahaya Masih dalam posisi Butterfly guard Disini kita lihat Edward pada Pada posisi Butterfly guard Dan Nis kembali Satu Defense yang cukup baik Dilakukan Edward Dengan mengontrol Pergelangan tangan Dari Edward Dan melakukan Overhook control Pada tangan Sebelah kanannya Jadi tangan Tangan kanannya Itu mengepit Mengepit Dari posisi Dari atas Makanya namanya Overhook Overhook Itu suatu kontrol Di pas Dilewati Kiri kanannya Kombinasi yang baik Kembali Terter position Masih belum lepas Edward Masih belum bisa lepas Dari Cengkraman Dari Seorang Gunawan Disini kita bisa lihat Gunawan sendiri Selalu berada Satu langkah Lebih unggul Di dalam Segi posisi Mau scramble Keluar Di bawah Selalu kita lihat Di takedown Dan langsung Mendapat posisi Yang jauh lebih Mendominasi Dari segi posisi Juga Takedown Takedown Kemudian scramble Scramble Tetap dikontrol pinggangnya Dan selalu dibanting lagi Dan itu game plan yang selalu dilakukan oleh Gunawan Dan itu baik sekali Sepertinya Gunawan sendiri juga sudah tahu Ini dia ada beberapa rencana Rencana A Rencana B Dan kalau dia tahu bahwa Di bawah lebih unggul Langsung saja Dia akan jaga terus Edward di bawah Oh kita lihat Oke sih kembali Walaupun dia mencoba membalikan Tapi selalu dia tetap berada Bisa dikontrol Masuk ke posisi Masuk ke posisi Backmount Udah baik sekali Sekarang Backmount control Kita lihat kakinya Kedua kaki sudah masuk Oh belum Tadi terlepas Tapi pinggulnya sudah rata Ini posisi yang sangat berbahaya Sangat berbahaya juga Untuk seorang Edward Kembali lagi Dia turtle position Mau dilepas Tapi masih belum lepas Dari pinggulnya kita Kembali lagi kita lihat Ya disini Terjadi Ah hampir saja dibanting Tapi bisa dibawa ke bawah Kembali lagi Mount position oleh Gunawan Semakin berbahaya untuk Edward Apakah Gunawan bisa menghabisi Perlawanan Mengakhiri perlawanan Edward kali ini Di ronde kedua Ground and pound Disini terus dilakukan Serangan Siku yang dilakukan Oleh Gunawan Baik sekali Masih banyak sih Dan Siku ini Terus saja melewati Melewati Double cover Dari Edward Kita lihat apakah Apa yang bisa lakukan Edward untuk cepat keluar Dari posisi ini Karena ini sudah Sangat berbahaya Disini juga tidak banyak Teknik lepasan yang Coba dilakukan Siku lagi masuk dengan sangat Satu lagi Teknik lepasan yang belum dilakukan Juga oleh Suara Edward Tidak melakukan banyak Escape atau lepasan Disini hanya bertahan Dengan melakukan Double cover ya Bu Betul Dan double cover ini bisa Ditembus juga Ditembus juga dengan sangat baik Dikontrol pergelangan tangannya Kemudian Sikut itu masuk Satu kali Dua kali Banyak sekali Dan juga Masuk juga Sikut yang dari Sikut dari depan Lurus Dan Edward pun Memberikan punggungnya Dia bilang Enggak muka saya Sudah terlalu banyak Terlalu banyak kena pukul Sudah terlalu banyak kena pukul Masih Sikut juga dari Gunawan Edward masih belum menyerah Oke disini Satu menit tersisa Masih banyak lagi waktu Mount control yang baik Dilakukan oleh Edward harus segera keluar Disini udah tidak banyak Yang bisa dilakukan juga oleh Edward hanya bertahan Dengan double cover Kita lihat Dan pukulan pun Banyak itu Dan dicoba Americana Americana disini kita lihat Kita lihat apakah bisa Mengakhiri perlawan Edward Dengan Americana Masih belum Kembali back mount Dilakukan oleh Gunawan Disini kita lihat Baik sekali disini kita lihat Gunawan akan mencoba untuk Memflat out ya Meratakan Sudah meratakan Dari Apa Edward Sudah dalam Oh masih belum Masih kita lihat Tampaknya 10 detik lagi Rune kecuk Coba dilakukan oleh Gunawan Tapi tampaknya waktu juga Dia tidak mencoba Dia tidak mencoba Memasukkan tangannya Itu tetap Itu tetap Gunawan Gunawan Lihat perkembangannya sangat luar biasa Dan kita walk right through Never quit Akhirnya was it Antoni Memberhentikan pertarungan ini Pada ronde ke-2 Menit ke-5 Dengan kemenangan Tap out Menggunakan teknik Rear naked choke Tentu saja kemenangan Steal sudut merah Gunawan Dan dengan olah Kami mohon Kesediaan Bapak Ardia Sabatri Untuk kembali menyerahkan Sabuk Juara Kepada Champion kita Wong Feho Gunawan Boleh kita beri tepuk tangan Yang paling meriah Sekali lagi Hadirin sekalian Dipersilakan Bapak Ardia Sabatri Akan kembali memberikan Sabuk juara Atau tadi yang sudah disebutkan Sebagai Sabuk Abadi Di kelas Stroight 52,2 kg Baik Pak Ardia Sedikit saya tentang Penampilan Gunawan Pada malam hari Pak Ardia Bukan main Dan masih Tidak ada lawan Masih tidak ada lawan Jadi mulai Untuk memain Petarung-petarung Yang masih Di luar sana Mencoba menantang beliau Silahkan Karena beliau sekarang Belum ada lawan Hebat Terima kasih Gunawan selamat Untuk kemenangan Anda Dan pastinya Edward Atau Joker tadi Bukan lawan yang sembarangan Gunawan Ada komentar Ya Joker memang Lawan yang cerdik ya Dia punya Beribu satu macam cara Makanya di saat Saya dulu pernah Memang saya dulu pernah Kalah K.O Karena saya kurang keliti Dari situ saya belajar Gimana untuk menghadapi Edo Baik Sekali lagi The Champion Gunawan Gunung Gunung Ferry Gunung 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 Terima kasih.